Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Baiklah, kita akan memulai ibadah kebaktian rumah tangga secara online Untuk itu, mari kita bangkit berdiri Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita Dia selalu ingin berbicara kepada kita Sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya buat kita Sesungguhnya, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita Dengan mendekatkan diri, melalui doa, mendengar dan taat melakukan firmanya Mari kita menguji Tuhan PKJ 185 ayat 1 dan 2 Tuhan mengutus kita Tuhan mengutus kita Terima kasih 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 Itu Tuhan ku Membuat aku Menterah hati Ketali dalam sungai kasihku Kuasa damai Jerman kemiru Kepada dombaus dan desu Kepala baik Kepala baik Berada hati Kepala baik Kepala baik Kepala baik Kepala baik Kepala baik Kepala baik Itu Tuhan ku Membuat aku Menterah hati Menterah hati Kepala baik Sungai kasihku Kuasa damai Terang beri Pelayanan firman Yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Luther Tarlin Sama Waktu dan Di keempat Habibu Shalom Jerman Tuhan Ya Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Mari kita Siapkan Alkitab kita Dari Perjanjian lama Dari perjanjian lama Yaitu dari kitab Kitab kejadian Kitab kejadian Pasal 25 Ayat 19 Sampai 27 Kejadian 25 Ayat 19 Sampai 27 Nah Saudara Jerman Tuhan Kejadian 25 Ayat 19 Sampai 27 Dibawah judul Esau Dan Yaakub Inilah riwayat keturunan Ishak Anak Abraham Abraham memperanakan Ishak Dan Ishak Berumur 40 tahun Ketika Rika Anak Betuel Orang Aram Dari Padan Aram Saudara perempuan Laban Orang Aram itu Diambilnya Menjadi Istrinya Berdo'ala Ishak Kepada Tuhan Untuk Istrinya Sebab Istrinya Itu Mandul Tuhan Mengabulkan Doanya Sehingga Rika Istrinya Itu Mengandu Tetapi Anak-anaknya Bertolak-tolakan Di dalam Rahimnya Dan Ia berkata Jika Denikian Halnya Mengapa Aku Hidup Dan Ia pergi Meminta Petunjuk Kepada Tuhan Firman Tuhan Kepadanya Dua Bangsa Ada Dalam Kandunganmu Dan Dua Suku Bangsa Akan Berpencar Dari Dalam Rahimu Suku Bangsa Yang Satu Akan Lebih Kuat Daripada Yang Lain Dan Anak Yang Tua Akan Menjadi Hamba Kepada Anak Yang Muda Setelah Genap Harinya Untuk Bersalin Memang Anak Kembar Yang Di Dalam Kandungannya Keluar Layak Pertama Warnanya Merah Seluruh Tubuhnya Seperti Jubah Berbulu Sebab Itu Ia Dinamai Esau Sesudah Sesudah Itu Kemuarlah Adiknya Tangannya Memegang Tumit Esau Sebab Itu Ia Dinamai Yakub Ishak Berumur 60 Tahun Pada Waktu Mereka Lahir Lalu Bertambah Besarlah Kedua Anak Itu Esau Menjadi Seorang Yang Pandai Berburu Seorang Yang Suka Tinggal Di Padang Tetapi Yakub Adalah Seorang Yang Tenang Yang Suka Tinggal Di Kemar Demikianlah Sudara Jerman Tuhan Bacaan Alkitab Kita Berbahagialah Kita Semua Yang Denarkan Firman Allah Dan Yang Mengeliharanya Nah Dari Bacaan Alkitab Kita Tadi Kita Akan Fokus Pada Ayat 21 Ya Ayat 21 Berdo'alah Ishak Kepada Tuhan Untuk Istrinya Sebab Istrinya Itu Mahdur Tuhan Mengabungkan Doanya Sehingga Rika Istrinya Itu Mengandung Nah Selama Jemaat Tuhan Tema Renungan Di PRT Ini Adalah Pertolongan Yang Tepat Atau Pertolongan Yang Tepat Adalah Dari Tuhan Saja Sudah Jemaat Tuhan Ada Sebuah Berita Di Online Judulnya Kesulitan Keuangan Tujuh Tujuh Orang Sekeluarga Bunuh Diri Di India Jadi Tujuh Orang Yang Masih Satu Keluarga Di India Itu Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Dalam Rumah Mereka Kepolisian Setempat Mencerigai Ini Sebagai Kasus Bunuh Diri Massal Meskipun Dua Korban Tewas Di Antaranya Masih Bayi Satu Keluarga Yang Tewas Itu Tinggal Di Wilayah Ranci Yang Merupakan Ibu Kota Negara Bagian Jarkan Mereka Yang Tewas Terdiri Dari Dua Wanita Dewasa Tiga Pria Dewasa Dan Dua Anak Anak Kepolisian Setempat Juga Menemukan Pesan Bunuh Diri Yang Mengarah Pada Situasi Keuangan Keluarga Itu Demikian Kata Inspektur Senior Kepolisian Setempat Kepada Para Wartawan Inspektur Kemudian Melanjutkan Tampaknya Dua Laki-laki Dewasa Yang Bersaudara Salah Satunya Telah Menikah Membantu Yang Lain Melakukan Bunuh Diri Sebelum Merenggut Nyawa Mereka Sendiri Kepolisian Menyatakan Tidak Ada Tanda-tanda Orang Luar Menyusup Atau Mendobrak Masuk Ke Rumah Itu Pesan Berisi Tulisan Tangan Yang Ditemukan Polisi Menyebutkan Betapa Kesulitan Keuangan Begitu Menekan Keluarga Mereka Sedangkan Peristiwa Ini Terjadi Menyusul Peristiwa Bulan Sebelumnya Dimana Juga Sedikitnya Sebelas Orang Yang Masih Satu Keluarga Juga Ditemukan Tewas Di Dalam Rumah Mereka Di Ibu Kota India New Delhi Sekitar Sepuluh Orang Di Antaranya Ditemukan Tergantung Di Dalam Rumah Saat Itu Kepolisian Menemukan Kemiripan Situasi Di Dalam Rumah Tersebut Dengan Praktek Spiritual Dan Mistis Yang Dituliskan Dalam Catatan Yang Ditemukan Di Dalam Rumah Itu Nah Itulah Saudara Kisah Nyata Keluarga Di India Yang Ketika Mengalami Tekanan Ekonomi Mereka Mencari Jalan Pintas Melakukan Bunuh Diri Saudara Tuhan Kalau Kita Menghadapi Kesulitan Hidup Kemana Kita Harus Minta Pertolongan Ya Saya Yakin Saudara Pasti Menjawab Tentu Saja Ketuhan Betul Saudara Pasti Ingat Lagu Dalam Ibadah Minggu Lagu Fotum Ya Mesti Ingatkan Pertolonganku Datangnya Dari Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Ya Nah Itulah Yang dilakukan Oleh Bapak Ishak Dalam Cerita Alkitab Kita Tadi Kesulitan Atau Pergumulan Bisa Menghampiri Semua Orang Tidak Terkecuali Keluarga Yang takut Akan Tuhan Seperti Keluarga Ishak Jadi Diceritakan Setelah Menikahi Rika Ishak Mendapati Istrinya Rika Mandul Tuhan Telah Menutup Rahim Rika Artinya Hampir Tidak Mungkin Ishak Akan Mendapatkan Keturunan Dari Istrinya Rika Namun Ishak Ingat Dulu Ibundanya Sarah Pun Mengalami Masalah Yang Sama Orang Telah Menganggap Ibundanya Itu Mandul Tetapi Tuhan Mengubah Semuanya Tuhan Membuat Mujisat Sehingga Sarah Ibunya Mengandung Dan Melahirkan Dirinya Di Usia Sarah Yang Sudah Sangat Tua Yaitu Usia 90 Tahun Luar Biasa Bukan Nah Pengalaman Iman Inilah Yang Membuat Ishak Datang Kepada Tuhan Dan Memohon Pertolongannya Alkitab Pencatat Tadi Berdo'ala Ishak Kepada Tuhan Ya Untuk Istrinya Tuhan Tuhan Menaburkan Doanya Sehingga Ripka Istrinya Itu Mengandung Dan Tidak Tambung Tambung Saudara Ripka Mengandung Anak Kembar Sekaligus Dua Dua-duanya Laki-laki Yang Sulung Diberi Nama Esau Dan Yang Bungsu Yaakub Jadi Saudara Di Tengah Kesulitan Dan Masalah Hidup Ishak Memilih Datang Kepada Tuhan Dan Berdoa Minta Pertolongannya Ishak Percaya Hanya Tuhan Yang Sanggup Menolongnya Nah Sebagai Orang Percaya Saat Menghadapi Kesulitan Hidup Hendaknya Kita Pun Datang Kepada Tuhan Dan Memohon Pertolongannya Firman Tuhan Hari ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Yang Pertama Tuhan Adalah Satu-satunya Penolong Karena Ialah Bapak Kita Dan Kita Adalah Anak Anaknya Jika Seorang Bapak Manusia Saja Mau Mengasihi Anak-anaknya Apalagi Bapak Kita Yang Di Sorga Yang Sudah Mengangkat Kita Menjadi Anak-anaknya Bahkan Begitu Baiknya Tuhan Kepada Kita Sehingga Ia Memberikan Rohnya Yang Kudus Kedalam Diri Kita Untuk Menghibur Untuk Menguatkan Untuk Menopang Hidup Kita Yang Yang Kedua Tuhan Tuhan Adalah Satu-satunya Penolong Yang Tepat Karena Ia Tahu Segala Pergumuran Hidup Kita Dan Turut Merasakannya Secara Nyata Tuhan Tuhan Bukanlah Allah Yang Nunjau Di Atas Sana Sehingga Kita Manusia Sulit Untuk Datang Kepada Tuhan Bukan Tuhan Itu Begitu Dekat Dengan Kita Karena Ia Telah Menjadi Manusia Sama Seperti Kita Salah Satu Tujuannya Adalah Agar Tuhan Dapat Berkomunikasi Dan Menjalin Relasi Yang Akram Yang Mesra Dengan Kita Manusia Yang Ketiga Tuhan Adalah Satu Satunya Penolong Karena Hanya Tuhan Yang Tahu Kapan Waktu Yang Terbaik Untuk Bertindak Ya Ingat Cerita Tuhan Menyuruh Maria Dan Yusuf Pergi Ke Mesir Karena Waktu itu Lajah Herodes Hendak Membunuh Bayi Yesus Tuhan Tahu Kapan Waktu Yang Tepat Tuhan Memberi Hikmat Kepada Para Petani Kapan Waktunya Untuk Menapur Juga Memberi Hikmat Kapan Waktunya Untuk Memanen Untuk Menuai Tuhan Tuhan Juga Memberi Hikmat Kepada Para Nelayan Kapan Waktu Yang Terbaik Untuk Berlayar Menangkap Ikan Kapan Waktu Untuk Tetap Berada Di Pantai Jangan Pergi Melaut Karena Ombak Besar Nah Sekarang Ini pun Tuhan Memberi Hikmat Kepada Kita Kapan Waktunya Kita Harus Tetap Berada Di Rumah Karena Wabah Pandemi Dan Syukur Untuk Kota Sukabumi Wali Kota Mengatakan Daerah Kota Sukabumi Ini Zona Hijau Walaupun Jangan Senang-senang Dulu Karena Memang Hijau Tapi Kita Tetap Harus Menjaga Kesehatan Melakukan Protokol Kesehatan Dan Yang Kepada Tuhan 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 Yang Memegang Masa Depan Hidup Kita Masa Depan Hidup Kita Masa Hidup Seseorang Ada Dalam Tangan Tuhan Kita Tidak Bisa Menambah Barang Sehasta Saja Pada Usia Kita Apabila Sudah Saatnya Seseorang Lahir Maka Dia Akan Lahir Kedalam Dunia Apabila Tiba Saatnya Seseorang Kembali Pulang Rumah Bapak Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Tuhan Yang Memegang Masa Depan Kita Ya Jadi Jadi Karena Kita Berserah Pada Tuhan Maka Yang Kelima Yang Terakhir Tuhan Adalah Satu-satunya Pengolong Karena Hanya Tuhan Yang Mampu Mengarahkan Hidup Kita Ke Arah Kebaikan Hidup Di Luar Tuhan Hanya Akan Membawa Kita Kepada Kebinasaan Tetapi Siapa Yang Menyerahkan Seluruh Hidupnya Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Membuatnya Jadi Berhasil Beruntung Dari Segala Apa Yang Dikerjakannya Ya Ishak Lihat Berhasil Kan Punya Dua Anak Sekaligus Walaupun Usianya Sudah 60 Ya Dan Nanti Juga Yaakub Esau Diberkati Jadi Bila Beban Hidup Menekan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Kemana Kita harus Datang Datanglah Kepada Tuhan Sebab Tuhan Adalah Penolong Kita Yang Sejati Amin Mari Kita Bersaat Hening Mari Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu Mengingatkan kami Bahwa Engkau Adalah Tuhan Penolong Kami Yang Sejati Dalam Segala Tekanan Hidup Kami Kami Harus Datang Kepadamu Mohon Pertolongan Dan Tuhan Tidak Pernah Mengecewangan Kami Berkatilah Keluarga Kami Ya Tuhan Di Tengah Tengah Masih Mewabahnya Pandemi Virus Corona 19 Ini Kami Mengalami Banyak Sekali Penurunan Dari Segi Ekonomi Juga Dari Segi Sosial Kegiatan Kami Maupun Kegiatan Beribadah Tapi Kami Selalu Memohon Pertolongan Tuhan Supaya Wabah Ini Segera Dapat Diatasi Dengan Ditemukannya Obat Yang Tepat Dengan Ditemukannya Virus Yang Ampuh Supaya Kehidupan Bangsa Kami Bahkan Seluruh Warga Dunia Boleh Kembali Pulih Seperti Sedia Kau Berkati Pekerjaan Dan Usaha Kami Sehingga Berkat Tuhan Terus Mengalir Berkati Anak Kami Yang Masih Berlibur Di Rumah Kiranya Anak Anak Kami Mempersiapkan Diri Untuk Memasuki Tahun Ajaran Yang Baru Dengan Semangat Yang Baru Disiplin Yang Baru Dan Dan Tekad Untuk Berprestasi Kami Juga Menyerahkan Persekutuan Wilayah Wilayah Supaya Kami Terus Bertumbuh Dalam Iman Pengharapan Dan Kasih Dan Gereja Kami Juga Terus Bertumbuh Dalam Persekutuan Yang Akrab Kesaksian Yang Nyata Dan Pelayanan Yang Tulus Terima Kasih Bapak Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sudah Kima 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 Memberikan Kesembahan Pada Saat Ini Di Kebaktian Pengharapan Laini Sebagai Kesembahan Kita Terambil Dari Matius Pasal 5 Ayat Yang 7 Berbagialah Orang Yang Murah Hatinya Karena Mereka Akan Melalui Kemurahan Mari Kita Memisi Tuhan Dari Pkj Nomor 146 Ayat 1 Dan 2 Tawa Persembahanku Tawa Persembahanku Dalam Rumah Tuhan Darah Dengan Dengan Hatimu Yang Dajamu Bawa Persumpahanku Bawa Dengan Suka Bawa Persumpahanku Kan Dia Suka Cintamu Bawa Terima kasih. 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 Terima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.